Terima kasih Sekarang sudah tahu jumlah gajinya per bulan dan mengharapkan bisa mengajar dua kelas karena ingin gajinya yang berharap dengan gaji tersebut dan berharap dengan gaji tersebut bisa terus belajar kesana kemari dengan biaya itu Ustadz dan bisa memberi orang tua. Pertanyaannya apakah boleh niat seperti itu Ustadz? Karena tidak memungkinkan meminta juga dengan suami dan apakah niat itu bisa dirubah dan bagaimana cara meluruskan niat yang benar Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya maka kami akan berikan kepada mereka amalan mereka dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Tapi mereka orang-orang yang tidak dapat bagian di akhirat kecuali neraka, hapuslah amalan mereka dan batilah setiap yang mereka lakukan. Bertolak dari ayat ini, manusia yang beramal ibadah dengan dunia itu terbagi menjadi lima. Pertama, orang yang murni beramal karena dunia, tok dunia. Tidak ada akhiratnya sama sekali. Walaupun dia beribadah, tapi ibadahnya niatnya untuk dunia. Solatnya untuk dunia, puasanya untuk dunia, sedekahnya untuk dunia. Maka ini ibadahnya orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, ada orang yang betul-betul ikhlas karena Allah. Betul-betul ikhlas karena Allah. Tapi dibalik ikhlas itu, ada keinginan dunia. Ada keinginan dunia. Seperti bambanya, seseorang beribadah kepada Allah SWT. Dengan cara bersedekah tetapi supaya kaya. Tidak berkurang hati yang disedekahkan. Tidak berkurang hati yang disedekahkan. Jadi, niatnya sedekah itu supaya kaya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang beramal. Bukannya nambah pahalat, justru nambah dosa. Seperti ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makin beribadah, makin syirik. Makin beribadah, makin kufur. Karena orang Nasrani, jelas. Ibadah mereka di atas, kesyirikan mengatakan Isa Tuhan. Mengatakan Isa anak Tuhan. Mengatakan Isa satu di antara tiga Tuhan. Dan orang Yahudi juga jelas mengatakan uzir anak Allah. Makin ibadah, bukannya dapat pahala. Makin kesyirikan, makin terjunus kepada kufuran. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Dia beribadah karena Allah SWT. Tapi ibadahnya tidak dicelah. Dan dibalik ibadah itu, dia menghendaki dunia. Tapi tidak dicelah juga. Maka kata para ulama, orang seperti ini dapat pahala. Tapi dikurangi pahalanya. Contoh seperti orang haji. Ibadah hajinya betul-betul karena Allah SWT. Tapi sebelum dia berangkat haji, dia ingin bahwa. Karena mungkin, anggap saja saya contohkan. Oh, beli emas di Saudi itu murah. Dibandingkan beli emas di Indonesia. Jadi sekalian dia pergi haji, sekalian belanja emas. Untuk dijual kembali di Indonesia. Umpamanya seperti itu. Tapi ibadah hajinya, betul-betul karena Allah. Ya sekalian saja dia sambil belanja. Maka kata para ulama, yang seperti ini, ibadahnya tetap dapat pahala. Tapi dikurangi pahalanya. Kemudian belanjanya tidak berdosa. Tetapi menggabungkan dua perkara ini, sangat sulit. Bahaya gitu kan. Atau seperti orang yang berperang. Lillahi Ta'ala. Ya kalau dapat goni, Alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Maka orang yang seperti ini dikurangi pahalanya. Kemudian yang terakhir, orang yang betul-betul niatnya karena Allah SWT. Betul-betul niatnya karena Allah. Maka orang yang paling utama adalah yang terakhir. Yang betul-betul niatnya karena Allah SWT. Kalau saya pahami dari pertanyaan Anda. Anda seorang guru TPK tadi ya. Seorang guru TPK. Otomatis Anda melakukan ibadah yang luar biasa. Karena TPK mengajarkan Al-Quran di sana. Anda mengajarkan Al-Quran. Dan itu bagian daripada amalan soleh. Amal yang baik. Berpahala gitu kan. Ya sebaiknya kalau saya sarankan. Luruskan niat. Luruskan niat karena Allah SWT. Anda seorang guru TPK. Dan ingat kalau Anda ikhlas dalam mengajar anak-anak. Kemudian anak-anak yang Anda ajarkan itu bisa membaca Al-Quran lantaran Anda. Bisa menghafalkan beberapa surat lantaran Anda. Kemudian anak ini besar. Contoh saja Anda bisa memahamkan atau menghafalkan Al-Quran untuk anak-anak. Seperti dalam surah Al-Fatihah saja. Maka surah ini akan dibaca dalam setiap sholat dia. Dan itu akan menjadikan pahala yang mengalir untuk Anda. Kalau seandainya dia sholat. Akhirnya dia baca Quran dalam sholatnya. Dan itu dikarenakan Anda yang mengajarinya. Maka berapa banyak pahala akan mengalir kepada Anda. Sampai besar dia akan sholat terus. Sampai besar dia akan membaca Al-Quran terus. Apalagi sampai kemudian dia jadi ustad. Dan memiliki pesantren. Apalagi jadi da'i. Dan banyak orang-orang yang dapat hidayah. Maka Anda wasilah pertama yang akan mendapatkan pahala sebanyak itu. Karena bagaimanapun ini bentuk daripada multi-level pahala. Makin banyak orang dapat hidayah. Anda makin banyak dapat pahala. Maka pertama luluskan niat. Bersabar. Soal kemudian Anda mendapatkan gaji. Alhamdulillah. Kalau Anda mendapatkan gaji. Alhamdulillah. Sama dengan orang pergi haji. Mau pulang dipanggil pahaji atau tidak. Itu urusan lain. Kalau pun ada yang memanggil pahaji. Maka itu musrol ajil di dunia. Habar gembira yang disegerakan di dunia. Tapi jangan pulang dalam perasaan. Saya sudah habiskan harta. Kok tidak dipanggil-panggil pahaja. Itulah yang ceritanya. Maka luruskan niat. Karena Allah Azza wa Jal. Anda menjadi guru TPK. Mengajari Al-Quran. Itu betul-betul mencerdaskan orang lain. Dan Anda senang beramal salih. Kalaupun seandainya mendapatkan gaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak masalah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan. Sesuatu yang berhak mendapatkan upah adalah. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana hadis ketika. Ada seorang sahabat merukyah. Salah seorang pemimpin desa. Yang tersengat sekalajangking. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian. Dia pun mendapatkan upah. Berupa kambing. Maka kalau pendapat upah. Karena Anda mengajar. Tidak ada masalah. Tidak ada yang tercelah di sini. Yang tetapi dengan meluruskan niat. Bahwa tujuan Anda lillahi ta'ala. Ada pendapat gaji itu nomor dua. Maka itu akan lebih baik. Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.